oke 3,2,1 let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di RK Sejarah tentunya masih bersama saya Bang Re tempat dimana kamu dapat menemukan info-info terbaru tentang sejarah hanya di RK Sejarah namun sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe yang ada di bawah karena dengan subscribe yang kamu memberikan kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah dan jangan lupa untuk share video ini apabila menurut kamu video ini bermanfaat dan menambah wawasanmu terutama pengetahuanmu tentang sejarah oke baik langsung saja kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia ya satu materi yang akan kamu dapatkan di kelas 12 tentang deklarasi juanda dan kedaulatan perairan Indonesia ya seperti kata buksu sih jangan coba-coba bermain-main dengan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kalau mereka main-main langsung saja tenggelamkan oke kita lanjut sebelumnya kita sudah membahas tentang peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok pada kali ini kita akan membahas peran Indonesia dalam perdamaian dunia terkait dengan pelaksanaan deklarasi juanda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957 nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan deklarasi juanda itu nah deklarasi juanda adalah suatu pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai batas wilayah perairan Indonesia yang merupakan sebuah kesatuan dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia nah bisa kamu lihat pada peta ini merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang nah wilayah perairan yang dimaksud dalam deklarasi juanda ini adalah semua wilayah perairan yang terletak di sekitar atau di antara dan yang menghubungkan antar pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya daratan tersebut dan merupakan wilayah perairan nasional nah pada peta ini bisa kita lihat bahwa yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia pada saat deklarasi juanda itu adalah yang berwarna biru ini yang berada di dalam wilayah kepulauan atau yang terletak di antara kepulauan Nusantara atau Indonesia setelah deklarasi juanda wilayah perairan inilah yang diakui sebagai wilayah perairan nasional sebelumnya pada masa kolonial belanda wilayah tersebut adalah wilayah perairan bebas yang terpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia nah siapa sebenarnya pencetus dari deklarasi juanda ini dan kapan dicetuskan jadi deklarasi ini dicetuskan oleh Insinyur Haji Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yaitu pada saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia di era demokrasi liberal nah lantas apa latar belakang pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tersebut yang pertama adalah dasarnya karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia adalah negara yang terdiri atas pulau-pulau baik itu besar maupun kecil dan negara kepulauan sudah pasti memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada wilayah daratannya hal ini terbukti bahwasannya 2 per 3 dari wilayah Indonesia itu adalah perairan sementara 1 per 3 nya lagi adalah daratan dasar yang kedua deklarasi tersebut dicetuskan adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam melindungi wilayah perairannya yang cukup luas dibandingkan dengan daratan nah ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi kemudian yang ketiga adanya desakan dari Departemen Pertahanan Indonesia pada tahun 1956 akibat dari banyaknya kapal-kapal asing yang melintas di perairan Indonesia pemimpin Departemen Pertahanan Indonesia pada tahun 1956 ini adalah Insinyur Haji Juanda sendiri yang kemudian mencetuskan bahwasannya perlu diadakan revisi terhadap peraturan mengenai wilayah teritorial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang masih mengacu pada hukum yang diterapkan oleh Belanda oleh sebab itu diperlukan suatu usaha untuk mengganti hukum Hindia Belanda tentang batas teritorial atau yang dikenal dengan hukum kelautan dan kemaritiman tahun 1939 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan dan keselamatan bangsa karena berdasarkan hukum tersebut yang dimaksud dengan wilayah teritorial itu adalah hanya wilayah laut yang mengelilingi daratan dan hanya sejauh 3 mil dari garis pantai berdasarkan hukum tersebut maka wilayah peraturan Indonesia hanya yang bergaris biru ini saja tidak termasuk wilayah yang ada di dalamnya oleh sebab itu wilayah yang berada di antara pulau-pulau Indonesia ini menjadi tidak terkontrol kenapa? karena bebas dilalui oleh siapa saja dan tidak ada hukum yang mengaturnya oleh sebab itu maka perlu ditetapkan suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang batas-batas wilayah tersebut nah selanjutnya apa isi dari deklarasi Juanda tersebut? deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan bahwa yang pertama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri kemudian yang kedua bahwasannya sejak dulu kalah kepulauan Nusantara ini adalah satu kesatuan nah bisa kita lihat mulai dari masa pemerintahan Sriwijaya sampai kepada Majapahit bahwa yang disebut dengan Nusantara itu adalah dari Sabang sampai Marauke dan kepulauan yang terletak di antaranya adalah wilayah dari Nusantara itu sendiri baik itu daratan maupun perairan kemudian yang ketiga ketentuan Ordonansi pada tahun 1939 tentang Ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia nah hukum yang diterapkan oleh Belanda pada tahun 1939 tadi sengaja dirancang memang bukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan karena pada waktu itu konsep tentang hukum kelautan masih mengacu pada peraturan yang berlaku di negara Eropa pada saat itu nah apa yang menjadi tujuan dari deklarasi juanda pada tahun 1997 ini tujuannya adalah untuk mewujudkan wilayah NKRI yang utuh dan bulat kemudian yang kedua adalah menentukan batas NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan dan yang ketiga adalah untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran demi keamanan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia nah apa yang menjadi hasil dari deklarasi tersebut berdasarkan deklarasi juanda pada tahun 1957 luas wilayah perairan Indonesia yang semula kurang lebih dari 3.166.163 km persegi berubah menjadi 5.193.250 m persegi inggris, Belanda sudah jelas, Australia, Perancis, dan Selandia Baru sementara di pihak yang lain ada juga negara-negara yang mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia misalnya Filipina, Ecuador, dan Yugoslavia nah lantas bagaimana upaya Indonesia untuk menghadapi masalah tersebut yang pertama Indonesia membawa masalah laut Indonesia ke konvensi hukum kelautan PBB di Genewa Swiss pada bulan Februari 1958 dan pada bulan April tahun 1960 walaupun pada akhirnya upaya Indonesia tersebut mengalami penolakan dari PBB selanjutnya pada bulan Februari 1960 pemerintah Indonesia tetap bersiteguh dengan kebijakan yang sudah dikeluarkannya maka dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang hukum kelautan Indonesia yaitu undang-undang garis miring PRP nomor 4 tahun 1960 pada tanggal 17 Februari 1969 undang-undang tentang landas kontinen Indonesia yang menegaskan kekayaan laut yang berada di landas kontinen Indonesia adalah hak eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah selanjutnya, selain membawa masalah tersebut ke majelis umum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia misalnya dengan Thailand kemudian Malaysia dan Australia dan Singapura usaha ini dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara damai dari negara-negara yang ada di sekitarnya dan juga untuk mendukung kekuatan Indonesia di hadapan majelis umum PBB pada tahun 1982 pada saat konvensi hukum laut PBB yang ketiga dilaksanakan atau yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang dikenal dengan UNCLOS mengakui deklarasi juanda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957 nah berdasarkan ketetapan UNCLOS tadi maka Indonesia dapat menerapkan kebijakan hukum kelautan yang sudah dicetuskan oleh deklarasi juanda pada tahun 1957 pada tahun 1985 PBB kemudian mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang dikeluarkan pada tahun 1982 untuk mempertegas kembali aturan dari PBB yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan oleh sebab itu maka deklarasi juanda tadi berlaku untuk waktu seterusnya nah lantas apa kaitan deklarasi juanda dengan perdamaian dunia nah bisa kita kaitkan bahwasannya wilayah laut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan daratan dan merupakan satu kesatuan dalam konsep negara kepulauan kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udara serta kekayaan yang terkandung di dalamnya oleh sebab itu perlu penegasan terhadap batas-batas wilayah yang menyangkut kedaulatan negara dan hubungannya dengan negara lain nah dalam upaya mewujudkan kedaulatan wilayahnya Indonesia tetap kooperatif dan menggunakan jalan yang damai tanpa kekerasan dan perang kemudian Indonesia tetap menjamin kebebasan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional tetapi dengan pengawasan dari pemerintah Republik Indonesia nah artinya disini meskipun Indonesia sudah mendeklarasikan batas wilayah lautnya batas teritorialnya yang diakui sah secara hukum internasional tetapi Indonesia masih memberikan keleluasaan kepada dunia internasional untuk mengeksploitasi kayaan laut yang berada di sekitar wilayah perairan Indonesia dengan diawasi oleh ketentuan hukum yang berlaku oke nah itulah tadi penjelasan kita tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia terkait dengan pelaksanaan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 oke sampai disitu dulu penjelasan kita pada video kali ini bagi kamu yang ingin memberikan komentar silahkan memberikan komentar pada kolom yang ada di bawah jangan lupa untuk tetap tonton video yang ada di RK Sejarah dan aktifkan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah terima kasih sudah menonton sampai selesai dan tetap mordeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati